Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel saya dalam pembelajaran materi PPKN kelas 9 Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dipersilahkan Terima kasih telah menonton Selamat berjumpa kembali di channel saya dalam pembelajaran Materi mengenai subab bagian A yaitu makna persatuan dalam keberagaman Dan subab bagian B yaitu mengenai prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan Nah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya Yaitu materi subab bagian C mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia Pada bagian 1 akan dibahas mengenai bentuk keberagaman masyarakat Indonesia Dan pada bagian 2 akan dibahas mengenai pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia Kalian bisa buka buku paket PPKN kelas 9 Kurikulum 2013 revisi 2018 pada halangan 101 sampai 104 Oke kita mulai saja ya Materi subab bagian C yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia Kita akan pelajari terlebih dahulu materi nomor 1 Yaitu mengenai bentuk keberagaman masyarakat Indonesia Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa bangsa Indonesia kaya akan keberagaman Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.2 Terlihat keberagaman suku bangsa, rumah adat, pakaian adat Agama, dan lain sebagainya Kekayaan akan keberagaman bangsa Indonesia tersebut Merupakan suatu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi masyarakat Indonesia Untuk mengenal dan memahami setiap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia Agar keberagaman yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan Sehingga bangsa Indonesia dapat lebih maju dan lebih bermartama Ada pun keberagaman masyarakat Indonesia meliputi keberagaman suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan Mari kita bahas mengenai keberagaman suku bangsa Indonesia Suku-suku yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri Yang berbeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya Namun walaupun memiliki suku bangsa yang beraneka ragam Tetapi kita harus tetap satu Berada dalam satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, yaitu Indonesia Untuk itu kita harus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya Dan harus dapat dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia Selanjutnya mari kita bahas materi mengenai bagian B Yaitu adat istiadat Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan Sejak zaman nenek moyang Dan diikuti oleh keturunannya Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi Sebagai warisan nenek moyang Sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut hukum adat Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam Dari berbagai daerah di seluruh Nusantara Bahkan seorang ahli hukum adat Indonesia yaitu Mr. Van Vollenhoven Mengugapkan tentang sistem lingkaran hukum adat Yang mengklasifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa Yaitu diantaranya sebagai berikut Yang pertama Aceh Kemudian Tanah Alas Kemudian Tanah Batak Sumatera Selatan Wilayah Melayu Bangka Blitung Halimantan Minahasa Gorontalo Wilayah Toraja Sulawesi Selatan Kepulauan Ternate Maluku Ambon Irian Kepulauan Timur Bali dan Lombok Kemudian Jateng Jatim Dan Madura Biasanya ini disebut dengan wilayah Jawa Kemudian wilayah kerajaan di Jawa Yaitu Yogyakarta Dan yang terakhir Jawa Barat Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya Hal ini nampak dari keanekaragaman budaya daerah seperti dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, larian daerah, makanan hasil tradisional, kerajinan daerah, upacara adat, dan sistem kekerabatan Karena memang ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat yang dianut oleh masyarakat Indonesia Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut Yang pertama, sistem kekerabatan parental Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu Kedudukan laki-laki dan perempuan sama Misalnya, di daerah Aceh dan Jawa Barat Di daerah parental ini, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan Maka menurut adatnya, biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak Atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak Di Jawa Barat, misalnya dengan adat Sunda Biasanya pihak laki-laki mengeluarkan biaya untuk membawa barang-barang seserahan Serta memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan pesta kepada pihak perempuan Sedangkan pihak perempuan mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan pesta Yang kedua, sistem kekerabatan patrilineal Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak Kalian perlu mengingat saja Pak, berarti itu menarik garis keturunannya dari bapak Kemudian, kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan Misalnya, di daerah Palembang dan Batang Di daerah patrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat Yang akan menyelenggarakan pesta perkawinan Maka, seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki Sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan Kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak Yang ketiga, sistem kekerabatan matrilineal Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu Dalam sistem ini, kalian hanya perlu mengingat matri Ma, berarti sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ma Mama gitu Matrilineal Kita lanjut ya Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki Misalnya, di daerah Minangkabau Di daerah matrilineal Jika ada satu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan Maka, biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan Dengan mas kawin setanggung oleh pihak perempuan Aynon, setelah hati, ikhlas, dan meridu Mama dan bapak menikahkan Aynon Saya ditahkan dan saya kawinkan dengan anak-anak saya Saya menjariah pada engkau Dengan mas kawin, biaya mas tunai Saya terima nikahnya dan kawinnya Aynon Dariah Binti Haji Don Ninskar Idris Dengan mas kawinnya yang tersebut tunai Dalam sistem kekerabatan matrilineal Laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan Kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak Dan materi yang terakhir adalah Bentuk keberagaman agama Agama juga merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia Keanekar agama suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah Merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kongucu sebagai agama resmi penduduk Indonesia Keberagaman-keberagaman tersebut membawa pengaruh bagi bangsa Indonesia Baik itu positif ataupun negatif Kita akan bahas materi ini pada bagian 2 Yaitu pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia Keberagaman masyarakat yang terjadi di Indonesia Haruslah menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Namun, pada kenyataannya Dalam kehidupan bermasyarakat Keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan Dan menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat Mari kita simak dampak positif dan dampak negatif Yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia Di antaranya 1. Bagian A Terciptanya integritas Atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh secara nasional Kemudian bagian B Keberagaman tersebut dapat menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku Agama, budaya, dan antar golongan Sehingga tercipta corak budaya yang berwarna dalam persatuan Kemudian dampak positif selanjutnya Yaitu bagian C Dapat memperkaya khasana atau kekayaan budaya bangsa Nah, di samping itu Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia Dapat diuraikan di bawah ini Di antaranya Yang pertama, bagian A Dapat menimbulkan terjadinya konflik dalam masyarakat Karena sebuah perbedaan Kemudian bagian B Munculnya sikap primordialisme Yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil Baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya Bagian C Munculnya sikap etnosentrisme Yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya Kemudian bagian D Fanatisme Fanatisme yang berlebihan Yaitu Faham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri Sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain Nah demikianlah pemahparan materi pembahasan PPKN pada pertemuan kali ini Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan materi Sebab C Bagian 3 yaitu mengenai permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia Untuk tugas materi kali ini silahkan kalian bisa lihat pertanyaannya di sampingnya Yang pertama silahkan tuliskan keberagaman yang ada di sekitar kalian Misalnya Keberagaman agama Keberagaman budaya Keberagaman ras boleh Silahkan dituliskan Kemudian bagian 2 Silahkan isilah tugas mandiri 4.2 pada halaman 101 ya Demikianlah pemahparan materi pada pertemuan kali ini Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Akhir kata saya ucapkan Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton